Dampak dari pandemi COVID-19 sangat dirasakan oleh semua pihak, tak terkecuali di sektor perdagangan dan perekonomian. Bia Cukai yang memiliki tugas dan fungsi sebagai trade facilitator dan industrial assistance tetap berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik dan maksimal untuk masyarakat meski di tengah pandemi. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Bia Cukai Manado M. Ansar. Menurutnya, untuk memulihkan stabilitas perekonomian Indonesia, meminimalisasi dampak pandemi COVID-19 upaya penanggulangan penyebaran COVID-19. Pemerintah memberikan fasilitas kepada perusahaan meliputi fasilitas fiskal maupun fasilitas prosedural. Berbagai fasilitas yang diberikan Bia Cukai adalah kemudahan impor tujuan ekspor dan kawasan berikat diantaranya adalah penangguhan biaya masuk dan tidak dipunggut biaya atas pajak dalam rangka impor. Sama harusnya bayar juga tapi kami bebaskan dalam rangka apa? Dalam rangka membantu industri minuman supaya bisa melakukan penggunaan ekonomi. Itu yang kaitannya dengan insentif fiskal. Insentif yang lain, kami berusaha seperti tadi Direkpol, itu hal-hal yang kami lakukan supaya teman-teman merasa terbantu. Jangan sampai logistiknya menjadi lebih murah. Biar logistik kami memukerasi, berusaha membuka Direkpol, langsung Manado Jepang untuk para eksportir ikan ataupun eksportir perikanan dan pertanian. Itu langkah kami untuk memulihkan ekonomi. Diharapkan dengan diberikannya fasilitas ini, para perusahaan dan pengusaha dapat menekan angka biaya produksi dan menciptakan harga yang kompetitif sehingga mampu mendorong perkembangan dunia usaha, meningkatkan daya saing, serta meningkatkan investasi. Diharapkan juga melalui pemberian berbagai fasilitas kepabianan ini dapat memberikan sumbangsi bagi peningkatan aktivitas perindustrian di wilayah kota Manado, sehingga perekonomian negara dapat bangkit dan bergerak dari tekanan akibat pandemi COVID-19. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.